assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita masih di belajar nasya channel kali ini kita masih membahas tentang brosur PMB mahasiswa baru ya, jadi disini saya sudah siapkan teman teman, tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan untuk file nya kita langsung ke pembahasannya oke, teman teman saya sudah siapkan 2 buah file untuk brosurnya ini adalah bagian belakang dan ini adalah bagian depan sebelum dibagikan teman teman silahkan disimak dulu ya, jadi di dalam pembuatannya brosur ini dibuat dengan berbagai layer teman teman, tentu disini ada yang bisa diubah secara custom total, diantaranya adalah tulisan, jadi tinggal kita klik aja, 2 kali seperti itu kebetulan disini saya mencontohkannya adalah fakultas belajar belajar nasya indonesia jadi tinggal kita klik aja seperti itu, misalkan kita namanya universitas teman teman universitas enter Indonesia misalkan UI ya Indonesia seperti itu, jadi tinggal di edit aja begitu pun hal-hal yang lain yang bersangkutan dengan tulisan nah, untuk di bagian yang depan yang ini, ada beberapa aset yang bisa kita gunakan diantaranya adalah gambar model yang ini ya jadi cara menggunakannya kita siapkan dulu nah, untuk modelnya nah, kebetulan disini saya sudah siapkan gambar PNG nya teman teman, jadi tinggal kita masukkan ada aja ke dalam adu photoshopnya seperti ini ya bisa dilihat di bagian layarnya nah, ini ya ini harusnya ada di bagian bawah disini teman teman nah, yang ini nah, jadi tinggal kita drag aja seperti itu lalu kita perkecil ini adalah gambar untuk modelnya teman teman oke nah, biar lebih kelihatan kontras ya bisa kita diseleksi aja dan kita tambahkan disini ada hue saturation teman teman ini kalau contohnya menggunakan silhouette ya nah, seperti itu tinggal kita ganti-ganti aja disini nah tinggal diganti-ganti sesuai dengan warnanya kalau saturasi berarti kepekatan warnanya ya seperti itu kalau gambarnya silhouette tapi kalau gambarnya memang bentuk yang nyata model yang nyata tentu tidak demikian tinggal mengedit brightness-nya atau cerah atau gambar-gambar yang disesuaikan dengan temanya seperti itu oke, itu ya lanjut kita masuk ke dalam background di belakang teman teman nah untuk bagian background kita pilih aja image yang pertama lalu masukkan disini nah ini ya saya contohkan untuk background kampusnya jadi tinggal di drag aja seperti itu ini bisa dilihat teman teman kalau sudah kita sesuaikan dulu ininya oke untuk angle-nya dia rasa sudah cukup jangan lupa di bagian belakangnya ini jangan sampai kelihatan nah ini juga sama nah caranya teman teman ini tidak bisa dipotong ya jadi tinggal kita hapus aja tapi si posisi ini bukan jadi smart object caranya tinggal kita hapus aja disini ada eraser ya eraser tool di klik aja dan notip smart object must rasterize paper process tekan ok aja ya jadi maksudnya smart objectnya itu apakah mau diubah menjadi smart object atau tidak karena disini sudah tidak menjadi smart object kembali nah ini tinggal di hapus teman teman seperti itu oke lanjut nah ini di bagian ini supaya lebih transparan jadi kita kurangi aja oppositenya ya bisa dilihat dan modenya kita pilih ke multiply nah seperti itu kalau teman teman ingin lebih smooth lagi bisa di hapus ya caranya di klik kanan disini hard disknya dikurangi dan ini bisa diperbesar nah seperti itu jadi lebih smooth kembali dan tinggal yang terakhir disini kita masukkan objeknya untuk bagian dokumentasi kegiatan tinggal naik nah disini ya misalkan kita masukkan aja oke seperti itu seperti yang tadi berarti tinggal kita perkecil oke nah tinggal kita sesuaikan dulu angle nya tekan oke tekan enter maksud saya jika sudah dan di bagian atasnya bisa kita turunkan lagi ke bawah teman teman ini sebentar kita cek dulu fotonya tadi yang nah yang ini kita turunkan aja ke bawah oke nah seperti itu kalau misalkan kurang smooth kembali teman teman ini cara seperti yang tadi jadi tinggal dikasih eraser aja tekan oke dan kita hapus sedikit nah berkecil oke nah seperti itu ya tentu nanti teman teman gunakan fotonya yang lebih space dari vertikalnya lebih besar itu untuk informasi ya menurut saya cukup ya cukup lengkap program biaya siswa info pendaftaran fakultas ada juga barcode nya disini untuk informasi top campus terus bila ada penghargaan misalkan untuk di slide keduanya disini ada beberapa hal yang perlu kita olah teman teman yang pertama gambar untuk di latar belakang ya jadi untuk di latar belakangnya kita masukkan kembali foto yang ini ya lalu kita perkecil teman teman perkecil nah kalau yang ini ada bentuk yang harus disesuaikan jadi caranya tinggal kita sesuaikan dulu disini oke bila mana angle nya sudah cukup teman teman nah lalu kita masuk di bagian ini ya bagian layer tekan enter dulu dipilih yang pad ini tekan control lalu di klik nah seperti itu ini sudah ada lalu kita pilih lagi gambar yang di atas dan kita pilih add layer miss nah seperti itu lalu kita turunkan seperti yang tadi opposite nya diganti menjadi multiply nah ini masih bertumpang tindih ya kita tinggal turunkan aja ke bawah sampai si objeknya itu ada di bagian atas warna oranye nah seperti itu itu untuk bagian yang ini lalu untuk bagian yang dokumentasi yang warna putih warnanya juga sama berarti tinggal kita masukkan dulu ke dalam photoshopnya dan tekan enter lalu teman-teman silahkan diperkecil seperti itu lalu disimpan disini oke di dalam ukuran yang sudah tersesuaikan dipilih lagi lalu nah yang ini ya teman-teman yang warna putihnya itu harus kita seleksi nah kita hilangkan dulu nah ini seleksi warna putihnya dengan nah ini ada magic wand teman-teman klik aja nah ini sudah ada warna putihnya pilih kembali yang tadi ya gambarnya lalu add layer mesh nah seperti itu begitu ya mudah sekali untuk textnya silahkan terakhir di bawah kita juga menyiapkan untuk area bagian mitra misalkan ya tinggal dimasukkan aja logo-logonya kita pilih kembali seperti yang tadi ya yang ini ya kita pilih magic wand sebentar oke yang ini ya di bawah lorem ipsum ada rectangle jadi tinggal kita klik aja disini nah ini otomatis terseleksi ya teman-teman di seleksinya yang bagian putihnya maaf maksud saya bagian yang oranye kita tukar teman-teman di selek ada inverse ya lalu pilih disini ada gradient lalu dipilih disebrotkan aja ya kalau kata orang Sunda atau ditumpahkan aja ini otomatis sudah ada tinggal dimasukkan untuk sponsornya teman-teman nah yang ini ini saya contohkan logo-logo BUMN ya tinggal simpan aja di atas logo BUMNnya oke lalu di perkecil setelah di perkecil simpan ya seperti itu dan kita nah begitu ya kurang lebih oke itulah teman-teman cara menggunakan template ini mudah-mudahan bisa dipengerti kalau ada yang kurang rapi bisa dirapihkan kalau ada yang ketinggalan atau ada yang susah boleh ditanyakan di komentar terima kasih salam belajar dan siaca selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati